hai hai ah batu-batu kakimu taruh disitu gajang kaki gua dong ganjilan di kiri ganjilan di kiri tadinya gua mau jalan-jalan happy ini anu lu ngapain sih ngajakku jalan-jalan bawa mobil begini udah tau muka kita vintage bawa mobil gue sama lu ini gapapa nih mobil ganjil begini kaya pintu rumah gua batu-batu terus dibukus pake kertas kado aku ketahuan ketahuan dapurmu kalo gak WC mu tuh kuncinya pake baku udah nih biar aja disini nanti ada yang ngurusin mobil lu kok punya keraian yang punya aku tadi nyewa selamat morning sokiners jam 9.45 waktunya nonton sahabat Miss Queen bareng 2 host irit jajan Yono dan Yeni today Yono dan Yeni mau ngajak kalian mengunjungi rumah pasangan suami istri cuantik dan ganteng pengusaha skincare sekaligus influencer yang sempet viral karena resi hasil jualannya panjang banget sampe bisa ngelilingin taman bujuk buset please welcome kakak ayur yanti a.k.e. mam ai dan suaminya mas iva Yono dan Yeni diajak keliling ngepoin rumah barunya yang gede dan luas banget dari kolam ikan koi yang bikinnya aja ratusan juta atau dapur bersih yang harga keramiknya sekeping 8 juta sampe ngepoin kamar barunya mom ai dan mas iva yang super healing kaya di villa ada yang unik nih guys Yono dan Yeni diajakin mom ai dan mas iva merasakan langsung kecanggihan mobil tesla mereka yang bisa joget sendiri dijamin kalo kalian gak liat kalian gak akan percaya deh hahaha tapi percaya gak percaya mom ai dan mas iva dulunya cuma karyawan loh guys bahkan di awal merintis mom ai yang hobi jualan sering banget naik bis sambil bawa dagangan bahkan diejek rekan-rekan kantornya hmm kira-kira gimana ya cara mereka sukses berbisnis dan berdikari dari karyawan menjadi pengusaha makanya tonton episode hari ini sampe abis bis 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 ya let's go kita curi ilmu dan pengalaman mereka di sahabat Miss Queen hari ini kaya 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 biaya pagernya ini bisa bikin kos gua hahaha hahaha permisi misis pada ini kalau mas saya boyen teman saya juga how iya 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 aku barang dari guru bro 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 banyak banget mobilnya guys aku kasih informasi ya jadi aku baru dapet info ini mobil baru dibeli seminggu yang lalu di Instagram serius ngomong-ngomong lambangnya teh Tukimin bukan-bukan Tesla yang punya siapa nih perusahaannya nih orang Jawa kok bisa tau Mas Elon Mas Mas pegang-pegang lagi nggak mau bersihin nah ini saya mau kenalin nih sebenarnya kan kawan lama saya Oh iya kenalin ini namanya mamai ini suaminya hai 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 papai lu bisa-bisa nggak di emang panggil papai papai kemarin dikasih tahu amat ini apa jadi jualan sukses banget sukses alhamdulillah berapa meter tuh tuh resinya 500 meter ada nggak Kak ada-ada-ada dalam waktu berapa lama dalam waktu satu hari penjualan pas tanggal cantik curiga Oh udah satu hari bro penjualannya kenapa lu petik begitu segi ya sih pemikiran-pemikiran orang susah nih begini suju aja bawaan yang orang enggak itu semuanya proses sih ya kita dulu awalnya ini ya awalnya sempet paket dua paket ya sama lah kayak semua orang-orang berproses ini ngomong-ngomong nih Kak saya lihat tuh mobil banyak banget ada empat udah gitu mau beli mewah lagi salahin yang nawarin ya iya kalau ditawarin beli mobil saya nggak beli ini salah yang nawarin mobil mau nizin saya di jalan ada orang ngasih brosur nggak dulu ini investasi nanti anak aku masih kecil yang pertama masih 6 tahun yang kedua kan dari yang 6 bulan-bulan dari sekarang udah dibeliin 6 tahun dibeliin mobil beginian saya 6 tahun dikasih sepatu roda doang tapi ngomong-ngomongnya ini mobil ini ambil listrik ya kayaknya ini listrik emang kalau listrik pas nge-charge nggak ngejeblak listriknya pakai bluut listrik ada kolam ada kolam ada kolam ada kolam kita mau coba ya kan boleh 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 iya itu ntar kuncinya ini seriusan ini kunci-kunci itu kuncinya nih ditaruh di taruh dimana kak gua kururuh sini mas di sini ya di mana-mana di sini ada apa barusan ini terus bukanya nggak ada ini gimana kayak gini nggak ada gagangnya handle-nya nggak nongol oh ini cacau dulu baru nongol handle-nya boleh 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 anggap aja mobil sendiri ayo coba enggak ayo masuk aja kalau mau nyoba yuk yuk udah baca bismillah belum bismillahirrahmanirrahim ini kenapa bisa mahal sih harganya memang berapa nih 1,8 1,8 m mendingan saya beli bikin kontrakan 10 biji lumayan gimana kalau kita jalan-jalan bareng nih boleh 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 ya boleh 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 Pak, tapi kayak tadi kita udah jalan-jalan nih, Pak. Katanya pengen ngeliat mobil joget, Kak. Oh, bisa. Maksudnya nih mobil lo joget gimana? Iya, kalau pas denger musik dia joget gitu, Pak. Iya, jadi ada musiknya di dalam, terus dia nanti ngeluarin suara, terus nanti ada lampu-lampu nyala gitu. Seru deh. Apalagi kalau malem, sebenarnya paling bagus kalau malem. Kalau malem ya? Mana? Ada joget. Tuh. Iya, iya orangnya keluar. Maaf aja, keluar. Tuh, dari depan ada lampunya nanti. Keren banget. Keren banget, sumpah. Keren banget. Ini baru boleh sombang nih. Yono Bakri. Yuk, joget, joget. Joget. Wess, 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 wess. Tuh, dia ngikutin dulu. Please welcome Yono Bakri. Oh, iya, iya, iya. Oke, kebuka. Kebuka sendiri. Oh, iya, iya. Eh, eh, kebuka sendiri. Malen, malen. Eh. Kebuka sendiri. Wah, itu tuh sendiri. Eh, joget. Eh, eh, eh. Keren lu. Bisa joget lu. Orang joget ya diimbangin lah. Wah, guys. Wow, Yono. Sampai kaget. Sampai kaget. Aduh, aduh, aduh. Aduh, ayo. Ini aku curiga rumahnya juga bisa joget. Kepuka sendiri. Kak, tapi aku punya fun pack nih, kak. Fakta unik tentang kakak. Katanya kakak dibangun rumah ini tanpa arsitek. Bener gak, kakak? Aku sendiri yang desain semua. Momai ini siapa sih sebenernya? Kalau di Instagram aku dipanggilnya Bu Dosen. Nama kampusnya apa, Momai? UG, Universitas Gemas Indonesia. Supaya gemes, gemes, gemes. Aduh, kalau aku mau ngeragain kayak aneh ya. Coba dong aja kita sama-sama gemes, gemes. Coba ya, UG. Universitas Gemas Indonesia. Gemes, gemes, gemes. Kenapa sih? Saya jijik sama dari sini. Kak, ini kan aku lihat banyak kolam koi nih, kak. Ini kan ikan koi ini banyak banget nih. Ini satu koi berapa nih karganya, kak? Gak tahu masa 1 jutaan. Ada berapa ikan total yang ada di sini? Ada 40. 40. 40 juta. Ikannya 40 juta. Tapi yang mahal tuh bukan ikannya sebenernya. Justru kolamnya yang mahal. Kolamnya? Iya. Kenapa mahal kak kolamnya? Karena filternya tuh mesti bagus kalau koi. Terus PH-nya mesti terjaga. Ini airnya aja dari Bogor. Datangin. Gara-gara, wih mahal banget ya kolam koi gitu. Akhirnya bikin sendiri. Pakai tukangku sendiri, pas ikannya masuk mati semua. Mati semua. 30 ekor. 30 juta. Iya. Jadi pengalaman tuh berharga banget ya. Iya, iya, iya. Langsung aja ke inti acara. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Ini kolam, nanti ikannya berapa? Kolamnya 110 juta. Kak, timah ikan doang, 110 juta. Ini ngapain ngambil air? Lu ngapain ngambil air lu? Buat cupang. Ini, mahal bro biar dia ngerasain hidup kaya. Kalau segini pintunya, ini pager rumah saya, Kak. Ini pintunya lebar banget, emang konsepnya apa ini? Biar kalau berlima masuk muat. Oh, muat. Iya. Maaf, ini harus dikunci. Ada itunya, kan? Ini udah kunci. Ini udah kunci. Ini namanya Smart Lock. Smart Lock. Oh, kuncinya pintar berarti ya? Kuncinya pintar. Iya. Sebutkan wali kota Bogor. Oh, betul. Betul. Salah, salah. Salah, salah. Jadi, lock sendiri gitu? Lock sendiri. Kalau beli ginian berapa, Kak? Dua juta. Kunci itu doang, dua juta. Enggak, beli gembok aja. Enggak, beli gembok aja. Pintunya? Pintunya doang nih, sama kuncinya berapa? Pintunya 15. Engselnya? Engselnya 2. Amat biaya pasangnya juga ada, khusus soalnya orang yang pasangnya. Berapa biaya pasangnya? Satu setengah. Satu setengah. Jadi total total. Jadi kalau pakai pintu ini rumahnya nggak ada. Habis biayanya habis. Habis biayanya habis. Habis biayanya habis. Habis biayanya habis. Kak, ini ruangan apa nih? Kita ngomong-ngomong nih, Kak? Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu nih, Kak. Ya lu disini. Maka teman saya minder, Kak. Kakak-kakak. Enak ya itu ya? Enak ya? Enak empuk. 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 Perkara keset empuk. Lu nggak mau pindah. Jangan jari bantal. Jangan jari bantal. Di sini oke. Oke. Berarti pas awal beli rumah ini emang udah berubah gitu, Kak? Udah berubah. Udah berubah banget. Kalau merubah sendiri kan biar puas kita ya. Emang suka bikin-bikin itu sendiri ya? Suka bikin-bikin. Ini yang design mom I. Kalau nih sini tugas Anda apa ya? Kita sebagai apa? Sources-nya. Sources of. Sources of. Sources of. Oh. Sebelum dikasih gestur sih gak ngerti. Wah! Wah! Yono! Biasaan dah! Yono! Ini ngomong-ngomong ini ruangan apa nih kak? Ini ruang keluarga. Ruang keluarga. Di rumahnya ada berapa orang? Berempat aja sih. Berempat lebar amat kak. Luasnya berapa kira-kira gak? 800 meter. 800 meter mah. 8 rumahnya gua. Tapi ini ngomong-ngomong ini kak. Waktu renoff ini waktu itu berapa lama mau makan waktunya? 7 bulan gak? 7 bulan? Enggak 8, 8 bulan. Belinya berapa tuh waktu itu? Di tahun berapa tuh kak? Ini baru dibeli tahun ini sih. Eh tahun lalu. Oh tahun lalu. Udah ganti tahun ya lupa. 2022? Ya. Belinya berapa rumahnya? Waktu itu kak. Ada lah pokoknya ya. Berapa kali mobil Tesla? 6 kali kali ya. 6 kali. Itu belinya. Renovnya berapa Tesla? 105 Tesla lah kayaknya. Eh renoffnya aja 2,5 miliar tau. Aku aja gak nyampe. Rumahku dijual 200 orang marah. Hahaha. Kok bisa rumah gini 200 juta? Hahaha. Wah. Dapurnya nih kak. Iya. Wih kompornya. Ini kayak masih DJ ya. Ini buat DJ ya. Ini buat DJ ya. Ya udah lu ngapain? Longok-longok. Kok gak ada gasnya ya? Ya kan mobil aja listrik. Ya kan. Pasti kompornya juga listrik. Oh. Bener kan kak. Pake kompor listrik kan kak. Ini kompor gas. Oh maaf kompor gas. Gasnya kakak taruh tadi. Hahaha. Kalau gasnya ditaruh disini kayak orang main PUBG. Hahaha. Ya kali aja kan kalau orang kaya gasnya bisa gitu. Gak ada kabelnya. Emang ada lebihnya karena aku jarang masuk disini. Jadi ini buat apa? Jadi ini buat pajangan. Jadi ini buat pajangan aja sih. Hahaha. Pajangan. Hahaha. Orang paling kaya di kampung saya. Pajangannya aquarium. Hahaha. Ini dapur. Jadi pajangan loh. Ini kakak desain sendiri kak. Desain sendiri. Ini bikin sendiri loh ini. Jadi aku bikin usaha kitchen sama wardrobe sekarang. Ini kakak udah jadi nih bagus banget. Ini kalau kitchen set kayak begini berapa kalau gitu abisnya kak? Kalau yang mahal sih ini. Kalau misalnya marmer itu harus beli per slab gitu kan. Segeblek berapa kak? Segeblek. Maksud segini kan gini gak ngelapatan ya. Slap. 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 Kita 8 jutaan. Jadi ngomong-ngomong total ada berapa slab nih kak? Kitar 6 lah untuk sama ini. Hahaha. Sabar ya. Sabar ya. Sabar. Pak segini nih. Saya ceritakan dulu ya Mom Ai. Mom Ai. Saya tuh jadi artis di kampung bersyukur saya tuh. Kesini kok jadi kufur nikmat ya. Hahaha. Hahaha. Nanti nih saya lihat-lihat nih. Mom Ai sama Papai apa aja semua dijual ya? Wah selama halal kita jual. Lalu gak ada. Apa kita jual. Karena memang denger info hobinya tuh memang dari dulu tuh udah. Usaha bisnis. Tuh. Apapun dijual. Dari SMA aku suka bawa barang dagangan ke sekolah. Serius? Ngantor juga gitu. Padahal. Lumayan dulu posisi di kantor tuh lumayan. Iya. Cuma aku bawa gembolan ke kantor. Oh jual di kantor. Sampai temen-temen aku bilang. Ih ngapain sih bawa gembolan ke kantor. Kayak kurang aja gajinya gitu. Iya. Iya kan gila banget. Ini ruang makan kita. Kayak orang lagi rapat ya. Ini tadinya ruangan apa nih? Panjang begini mejanya nih Kak? Ini tadinya ini ruang apa? Kamar mandi. Dulu kamar mandi panjang begini? Iya. Gak dikita besarin. Tadinya ruang tamunya sampai sini. Alamaninya seginilah. Jadi ini kamar sebenarnya. Kamar. 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 Ini kamar mandinya gitu. Akhirnya di menu. Di ruangnya mau buka. Dibuka biar ada cahaya sama udara bagus. Kok otaknya nyampe sih? Gak maksudnya kan kalau kita kan repop WC yaudah WC nya diperbaikin gitu. Iya. Kenapa dicabut? Iya Kak. Kita aja paling toilet paling bantur ganti keramik. Gak makan. Nah tapi ini kan sering diposting juga di Instagram ya Kak? Dan banyak netizen tuh yang emak main. Berapa sih harganya? Berapa sih harganya? Iya. Ini kan satu pohon. Waktu itu beli sekitar 9 juta. Kayu doang? Iya. 9 juta udah sesetel sama kursi-kursinya nih Kak? Belum. Belum. Nah ini meganya 9 juta. Kursinya berapa nih Kak? Ini 4 kira-kira. Ini 12 orang belum ngangkat. Ihh apaan sih lo berat. Berat banget. Masa sih? Ihh berat banget cobain. Ngangkatnya jabert apa belinya? Wow. Yono. 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 Luas banget nih. Luas banget ini kolam renang ya. Asli jumpa-jumpa. Ya ampun. Kakak. Ini kolam renang kakak segede gini Kak. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih kolam renang segede gini Kakak udah berenang dipakai berapa kali nih Kak? Jarang. Jarang berenang malah. Anak sih. Anak sih anakku. Apa saya aja ya. Kalau misalnya bikin kolam renang segede gede gini Kak lebar begini. Berapa kan biayanya Kak? Lebih mahal sedikit daripada kolam koi. Sedikitnya berapa tuh Kak? Sekitar 1,140 lah. Ah rumah saya nih. Harga rumah saya. Berarti Kak. Kolam koi yang di depan tadi nih Kak. Itu lebih mahal. Yang kecil itu kan berapa meter doang Kak. Lebih mahal daripada kolam ini yang lebih gede Kak. Iya beda-beda dikit lah. Iya Kak sabut makhluk hidup. Sabut. Ikan. Emang yang berenang ini apa-apa? Oh iya juga sih. Kan kita gak tinggal di sini Kak. Ikan makhluk hidup. Yang berenang di sini juga ke orang Kak. Nih aku punya pohon favorit di sini. Kan aku suka pohon-pohonan kan. Itu pohon dua itu namanya Pulaiwan dan Pulaiwati. Waduh. Pulaiwannya Pulaiwati. Itu yang namain mahasiswa gemas semuanya. Weee. Pulaiwan dan Pulaiwati. Iya seumur-umur kita nih kagak pernah beli pohon nih Kak. Ngomong untuk pohon pulau itu berapa Kak? Yang depan itu 7 juta. Yang belakang itu 6 juta ratus. Yang grupnya 3. Itu juga mesti dicukur atasnya biar cantik. Gak langsung aja deh. Ini yang di rumah ini yang harganya ratusan ribu yang mana dah. Oh dari tadi jutaan semuanya. Kak kita kan tadi udah ngeliat semua ruangan nih. Cuman kita belum ngeliat ruangan kamar kakak nih berdua nih Kak. Oh itu depan mata. Di mana? Kamar saya. Ini kamar? Iya. Hah? Masa kamar? Wih. Ih. Ih kamu. Iya orangnya bikin. Hehehe. 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 Jujur aja. Jujur aja. Di mana disembunyi orangnya? Yang narik dimana? Gak ada. Gak ada. Pokoknya kita mau kesana. Saya mau kesana Kak. Hehehe. Jangan dong. Kenapa? Kesana. Oh iya iya. Kau udah gombal kali di atas air kita. Pion. Aduh ya Allah. Rapi bener kayak mau dijual. Hahaha. Buat foto-foto dia ya. Kayak di mal-mali rapi bener. Iya ya. Bener bagus banget Kak. Ini kayak rumah contoh. Ini kakak desain sendiri nih Kak. Desain sendiri. Desain sendiri juga? Kak ini total luas kamar kakak nih. Kamar kakak doang nih Kak yang ini Kak. Berapa kak luas ya? 91 meter. 91 meter. Ini 91 meter kamar doang? Kamar doang. Itu satu rumah saya. Luas rumah saya. Satu kamar. Satu kamar kak. Jangan kebayang. Berapa kamar? Berapa kamar? Dua kamar. Satu juga buat wadab. Ape baju keluar kak. Kak. Kak temen saya datang ngotin kasur. Kok boleh? Masihnya di kosan ya. Kasur-kasur paling bang. Hahaha. Jadi mau cobain kasur Malkar. Boleh boleh. Boleh. Biasanya pake kasur paling bang. Bakalan pake pempe gak? Hahaha. Aduh saya gak tega tapi pengen ngerasain. Hahaha. Iya ampun. Ya. Kak. Jadi kita ingat. Kak belum liat pernah ngotak. Bunyi gak? Bunyi gak? Kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Kasur-kasur mahal. Tau loh. Tau loh. Jepangnya tau. Udah sering kesini ya kak sur ya. Tapi kita penasar nih. Tadi kan kordennya kebuka sendiri ya. Saya liat sini kagak ada orang. Hahaha. Itu kordennya pake remote. Pake remote. Pake remote. Boleh coba gak kak? Boleh coba. Boleh. Kan di rumah saya memang ada remote AC. Hahaha. Ini neket ya ini ya. Iya. Ini yang buka yang atas. Ih kaya kereta api. Ih kak. Ini beli gila banget. Ih gue pengen pasang di rumah gue tapi. Ya mahalan hordennya. Iya. Ini masangnya berapa ya kak? Bikin hordennya. 2 juta 2 alatnya. Iya. Hordennya berapa? Hordennya gak mahal ya ya. Gak mahal. 3 jutaan lah ya. 3 jutaan lah ya. Sama ini. Saya gak ganti dah. Saya dapat ditarikin malah ya. Tambahin 500 ribu saya tidak tahu saya tarikin. Kakak ini emang kakak senang koleksi barang-barang brandies? Enggak sih buat keperluan ini aja sih. Kan kalau misalnya kita ada meeting sama klien. Atau sama supplier. Ya penting aja sih punya-punya gitu. Iya ya. Kak ini lemari. Yang ini ya muter ya? Ini bisa muter? Bisa. Apa di belakangnya pintu rahasia? Oh enggak. Ini juga rak juga jadi biar iri tempat. Coba kak. Ya boleh. Boleh muter. Kok kayak restoran Chinese food kak? Tapi ini masih kosong. Berarti kode. Tapi ya. Karena aku memang mau eleksi sepatu. Aku harus beli yang kayak gini sih. Wih. Suatu banyak ya? Wih bro. Empat apa? Gak paling. Gak paling. Nah dari kakak berdua ini. Siapa yang paling tering belanja nih kak? Tentu aku. Langsung ngaku ya. Karena suami jangan dikasih bareng branding. Kenapa sih kak? Nanti banyak itu yang dateng kak. Wih. Bener bener. Kalau perempuan mesti branding. Betul. Biar mintir yang mau deketin kak. Wah. Cokin. 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 Ayo ayo. Keren kan. Jadi tuh hobi belanjanya kakak. Semenjak jadi karyawan. Apa pas udah jadi pengusaha kak? Dulu pas jadi karyawan. Pengen banget. Beli. Sampai aku tuh beli ini. Mana yang mana? Pertama kali dibeli. Ini waktu jadi karyawan. Masih karyawan ya? Nabung-nabung. Nabung ya nih. Yang patah harapan semuanya bisa nabung. Oh. Nabung. Tapi kebeli dompet aja. Alhamdulillah. Ini dompet juga malah nih. Ini yang satu dulu ya. Iya betul. Iya. Tapi dulu waktu masih jadi karyawan nih. Waktu mau ayo beli barang dendet. Apa tanggapannya? Nabung dulu kita. Nabung dulu. Nabung dulu. Sabar ya. Ini kan barang pertama yang dibeli. Sebelum jadi pengusaha. Kalau barang yang waktu itu pengusaha udah punya uang. Apa barang pertama yang dimana? Yang ini nih. Mana mana? Kauci masih. Nih liat nih. Biar nanti cewek kamu kalau minta kamu. Keludahi. Biar bilang sabar dulu. Waktu jadi karyawan beli ini di seluruh nabung. Di sabar. Ini kan sudah pengusaha udah punya uang. Waktu beli ini. Apa tanggapan dari abung? Kamu mau beli berapa? Aduh. Kenapa ya kamar mandi orang kaya ini kok kering semua? Iya. Kalau di rumah saya lunyuk banget kan. Lumut tanam. Air nguruk. Lunyuk. Itu kini linsinya bukan karena air. Lumut. Kak ini ngomong-ngomong. Ini betapnya. Kayak lukisan ya? Kayak lukisan. Kayak lukisan. Kayak museum ya? Iya. Ini kakak beli betap gini. Maaf sih kak kalau itu. Di rumah saya kan betapnya. Maaf nih kak. Saya aja punya betap nih kak. Ini isi air penuh. Saya lempar gayung jadi bar. 25 juta ya. Waduh mandi gimana 25 juta. Hahaha. Kita gak perlu gosok bersi sendiri ya. Terus ini kan betapnya kak buat merendam ya kak. Ini buat rias nih kak. Di sini kak. Buat aku, buat suami. Beda. Beda. Iya. Dalam rebutan. Ini kalau siapa lagi pake dipisahin. Waduh ayo ini semuanya di sini. Cuci piring. Cuci buka, sikat gigit, piring. Cuci buka, sikat gigit, piring. Cuci mobilnya di sini juga kan. Iya. Beda ya kalau orang kaya kan. Tuh sabunnya bagus-bagus. Kita cobain lotionnya. Hah? Ini punya. Ini punya kakak. Lo udah kayak orang aku. Ini coba kak. Ini lotionnya wangi surga. Wangi surga kayak gimana kak. Ini yang mainnya di beda kiri kanan. Oh kiri kanan beda. Kaki banyak ini dulu pake. Iya kaki beda. Iya coba kaya sini. Oh tangan saya jelek banget nih kak. Kebanyakan tuh. Kebanyakan tuh. Kebanyakan tuh. Kebanyakan tuh. Ini kan sini kita pake kaya berdua. Ini kan sini. Kita bandingin sama tangan sebelah kan beda. Coba. Oh iya beda. Oh. Yang sebelahnya. Oh sini. Yang sebelahnya. Ini kanan gue. Nih. Tengok. Takut. Ini kanan gue. 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 Ini putih. Ini belum. Ini kak. Ini maksudnya produk kakak semua nih. Yang kakak buat. Oh best seller. Yang best seller banget. Yang 500 meter itu. iya bentar-bentar kacanya gimana kacanya semuanya lagi kasih ga nih? ga usah ya biar pelan jadi selain ini, lotion ada juga ini kak buat wajah ya kak? ada yang macem-macem yang buat acne jadi buat nglebahin rambut ada oh udah cerung kak? iya biar putih juga cuman beda, yang putih ini nih ini emang beda beda ya kak? ini beda buat ada, jangan buat dipake di muka oh beda? iya iya dulu kan mamai kan sama papai kan dulu karyawan momen apa sih memutuskan kenapa kok sekarang pengen jadi perusaha gitu? karena aku dulu gelantungan kok gelantungan? iya spiderman kan bergantungan? gantungan dari naik busway dulu kan pernah inget ga? anda pas mampang tuh lagi dibuat kan? iya macet banget udah ngantri di halte buswaynya tuh pas begitu buswaynya lewat dua aja bu dua aja bu ya sampe rumah tuh udah malem banget anakku udah tidur jadi tiap hari tuh kayak gitu berangkat subuh pulangnya malem jadi kayaknya aku pengen punya kebebasan waktu gitu ya iya buat anak-anak buat aku jadi aku mulai bawa dagangan ke kantor tuh karena visiku tuh walaupun orang-orang banyak yang bilang aduh bawa gembolan gini-gini tapi aku punya visi sendiri iya orang ga paham kan visi itu aku pengen merdeka waktu suatu saat nanti aku mau resign mau punya usaha tadinya tuh pengen cuma pengen gantiin gaji tapi alhamdulillah malah malah lebih jauh ya malah paham sama gaji iya tapi momen apa yang membuat ya udah resign aja sekarang gitu ini jadi karena aku tuh udah bikin bisnis terus sambil kerja abis itu sambil kerja sampe sabtu minggu pun ga ada waktu akhirnya ini lah bilang kamu pilih deh mau kerja apa mau bisnis mau dikasih pilihan tuh terus aku ya udah deh eh pas berhenti udah usaha udah lumayan jalan nih bangkrut aku udah resign mau kerja lagi tapi malu ga mungkin masuk kerja lagi berdiri lagi lah kita mesti bikin ini jalan aku bilang berarti waktu masih bangkrut itu abangnya masih kerja masih nah terus udah gitu pada akhirnya papai juga usahanya berhasil katanya iya terus resign juga kerja dulu papai iya akhirnya kita juga fokus ya ngembangin bisnis ini jadi bagian produksi aku marketing tapi kan dari sekian banyak bisnis yang mom air gelutin kenapa skincare yang ternyata wah produk unggulan banget nih ternyata oh karena itulah karena aku sering pake apa pakai apa yang ngelengcara saya pasti nanya oke follower aku pasti nanya mam air pake apa tuh mau dong minta dia racunin oh naik iya udah minta dia racunin iya mam air jual dong iya spill spill gitu Jadi, dari situ sih pakai spill ya jadi aku berkembang jadi aku berkembang bersama Barang-barang aku juga berkembang bersama aku gitu lah jadinya, karena banyak yang tanya. Karena Kakak sendiri pake gitu. Iya, mau tipu-tipu pake sendiri. Kakak mau nanya nih, duluan mana nih, jadi influencer apa jadi pengusaha? Barang. Jadi aku berkembang bersama influencer aku, followers aku bertambah bersama dengan usaha aku terus begitu. Karena dulu sih? Karena niat awalnya tuh mau berbagi sama influencer sih, ngasih edukasi, tadi aku bilang bikin kuliah-kuliah di story, Kuliah-kuliah di feed, gitu. Lama-lama banyak yang follow. Banyak yang DM masuk. Iya, akhirnya usaha juga berkembang. Jadi itu berkesenambungan sih dua-duanya. Tapi sebenernya ya, apa aja sih bisnisnya? Aku ada skincare tadi kan, ada wardrobe, sama sekarang jual kebutuhan bayi dan anak. Oh, berapa tuh laku tuh Kak? Ingat gak Kak? Dulu mah ya, sepaket dua paket. Dulu kan kakak karyawannya kan orang kakak sendiri ya, saudara, mbak kakak. Nah sekarang karyawan kakak ada berapa? Alhamdulillah sih ada dua puluh lima orang. Dua puluh lima orang? Terus kakak punya kantor juga ya? Ada gudang kecil lah. Oh udah punya gudang? Iya. Tapi ini kan beliau udah punya dua puluh lima karyawan, punya kantor, punya gudang juga. Jadi kegiatan sehari-hari apa? Mencet-mencetin horden doang. Apa kegiatan sehari-hari? Karena kegiatannya kan sekarang jadi dosen. Halo. Oh iya. Kembali lagi. Selain jadi influencer, tadi juga gudang kalau gak dipantau, nanti jadi gudang peluru. Nah buat mom Ay dan abangnya nih, apa sih kira-kira tips atau motivasi buat temen-temen yang pengen sekarang mungkin lagi kerja gitu, lagi pusing, usaha apa kerja ya? Jadi kalau yang mau mulai usaha, yang penting mentalnya dulu dikuatin ya. Karena usaha itu gagal udah pasti, resikonya yang kaya. Betul. Wah gagal kok udah pasti. Gagal udah pasti, resikonya kaya. Kalo menurut Mas Iban gimana nih caranya untuk membuka usaha biar sukses kaya kakak? Iya, jadi emang kita harus bekerja tuh dari dalam hati ya. Betul. Iya, kayak misalkan tadi kan awalnya kan tadi mamah itu dari sharing ilmu segala macem dan akhirnya berkembang sampai sekarang akhirnya ya banyak untuk yang percaya ya dengan kita. Oh ikhlas penuh hati ngerjain, jangan dumel. Dumel. Lah orang gak punya duit kan skill-nya cuma dumel. Apa lagi mau dikerjain. Iya makanya jangan dumel harus dipokusin ya kan ya. Ikhlas, jalani. Walaupun jatuh, ulang lagi, jatuh ulang lagi. Hasil lah liat dong. Iya, iya. Tinggal menjatuh-menjatuhin remote itu. Orde. Iya kan? Terima kasih buat mom I, papa I, makasih ya. Iya, iya. Sehat terus, sukses terus. Selalu bahagia terus. Iya kan, kita mau pamit juga. Ini kenapa begitu-begitu ya. Gak mau lusun aku. Beda. Itu gara-gara pakai sekitar kakak. Jadi dia bangga sama kulitnya. Iya, udah nih kita kasih pulang. Pulang. Pulang-pulang. Kita kasih. Kita mau gak begitu, pak. Jangan repot-repot. Enggak, jangan repot-repot. Wah, 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 wah. Kalau jangan gitu, ih. Bagi saham apa? Iya, tiga. Iya, tiga. Iya, tiga. Terima kasih. Makasih ya. Jangan repot-repot. Enggak enak, pak. Enggak, bukannya kurang. Bukannya kurang. Kalau dikasih banyak kayak gini, takut ganteng aku. Maaf, terima kasih banyak nih. Udah dikasih oleh-oleh. Udah terima saya disini. Kita closing boleh di luarnya, Kak? Boleh di mana aja boleh. Asih. Jadinya kita ke depan ya, Kak, ya. Kita barengan, ya. Enggak lu ngurur, Kak, ya. Satu, dua. Ting. Tingwin. Sampai disini. Main-main akur marang sukses. Biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh gak ada duitnya. Kaya, kaya, kaya. Hahaha.